Movement nya entah ini pake apa ya Ditulisannya Seiko Time Corp Tapi aduh ini sama sekali bukan Seiko ya Well hello everyone welcome back on Max Watch Channel Dan kali ini aku mau membahas yang Sebetulnya gue sempet geleng-geleng ya Karena ini baru hot-hotnya loh Belum juga genep 3 bulan ya Masih hot-hot masih ada yang berebut Masih ada yang berantem gara-gara ini Dan ternyata udah muncul palsunya Gila ya Oke kalian kira-kira udah bisa duga belum Apa yang aku mau bahas asli palsunya Oke langsung aja ya Daripada menduga-duga langsung aja Ini dia Nah merk yang satu ini Kalian pasti udah tau kan Seiko dan Veiko Seiko Genuine sama Veiko Alias Fake Seiko Oke langsung aja Gak usah pake basa-basi lagi Yang ini dulu Yang bakal aku bahas You know what You won't believe it Nih boxnya lagi-lagi pake rugos beginian nih Fontnya aja udah salah Sok-soan Dan sebetulnya ini jauh sih Jauh banget Coo Oke Bisa tebak gak Kira-kira ini Yang apa Buat kalian pasti udah tau kan Box Seiko gak mungkin Ngeluarin yang kayak gini Biar kata yang plastik sekalipun Gak akan yang kayak gini nih Gak ada Ini kayu loh padahal Solid lagi Nih langsung gue buka aja ya Jreng Nah lo Liat sendiri dah Ini barang Masih Hot Bener-bener masih panas Masih banyak yang berebut Masih banyak yang nguber Nih Tapi tenang aja sih Walaupun sekilas keliatan mirip Beda banget kok Aku aja Berhubung Berhubung tau ya Waktu pertama kali tau Sekali liat aja udah kayak Gak ngomongnya gak wow Cuman wownya cuman Gila ini baru hot Udah keluar aja nih feikonya Cuman wownya hanya sebetas itu Tapi kalau untuk dari segi Build quality Bla 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 sih Gue gak impress ya Langsung aja ya Langsung gue bahas nih Boxnya ini keren loh Kalau polos ya Oke Nah ini dia Ini adalah Seiko Brian May Atau mungkin Kalau kode aslinya Ini SRPE83 ya Oke Ini yang palsu Eh cukup lumayan sih Dan emang Kalau yang baru Waktu lalu Aku bahas yang palsunya Itu Quartz ya Movementnya Kalau ini movementnya dia Automatic juga sih Automatic Automatic juga dia Cuman bedanya dia Gak ada Power reserve nya ya Entah ini Automatic nya Pake yang apa Aku belum Bongkar movementnya Tapi yang jelas Udah mulai berani dia Pake automatic Tapi tetep sih Dari segi Physically Juga udah beda Jangankan pada Dialnya ya Dari segi bezel aja Paintingnya Udah Off Walaupun ini Sebetulnya termasuk Rapi Warnanya Juga udah Salah Sama Tekstur Dialnya Ini yang paling keliatan Waktu awal Ngeliat yang asli Muncul Terus ngeliat yang ini Rasanya kayak udah Beuh Gitu aja Udah meh Kalo orang bilang Meh Dan model crownnya Juga gak asik Warnanya juga Off Kalo Nato sih Aku gak bisa bilang Gimana-gimana Kalo Nato itu Emang banyak pilihan ya Buckle nya Anyway Ini oke juga sih Udah dikasih Graphir Logo Seiko ya Walaupun sebetulnya Fontnya juga masih Salah sih Dan berantakan Graphirnya Wih Oke lah Namanya strap aja Gitu Nato It's oke lah Oke Buset Ini rotornya Graphirnya juga Kasar Apa-apaan Ini Graphirnya juga Kasar Aduh Movementnya Entah ini Ini pake apa ya Ditulisannya Seiko Time Corp Tapi Aduh Ini sama sekali Bukan Seiko ya Terus Di pinggir-pinggir sini Yang biasanya Ada graphir tulisan Limited Atau Serial number Ini juga Ini juga Semuanya Off Semuanya Maksudnya Kasar sih Ini sekali Lihat aja Kita udah tau Kalau ini Veiko ya Loomnya Teksturnya Teksturnya Aduh Berantakan Ya Walaupun Kalau Dilihat Sekilas Gini Orang Gak bakal Ngeh ya Tapi Masalahnya Ini Walaupun Kelihatan Mirip Atau Mungkin Bahkan Mungkin Ada yang Bilang Kalau Mirip Gini Mungkin Fake Super Atau Yang Clone Mungkin Orang Bilang Tapi Tetep Anja Ini Gak bikin Aku Tertarik Sedangkan Waktu Waktu Itu Ada Temen Yang Pakai Yang Asli Aku Langsung Yang Wow Ternyata Kayak Gitu Oke Gak Usah Basah-basih Ini Tadi Udah Aku Kasih Sekilas Langsung Aja Aku Buka Yang Ini Nah Kalian Pasti Udah Duga Kalau Yang Aku Bahas Yang Ini Yang Ini Nih Boxnya Aja Udah Beda Eksklusif Hard Cartoon Ya Dan Logonya Tetep Logo Seiko 5 Yang Baru Ada Orang Yang Nyebut Seikonya Logo Superman Ya Atau Logo Man Of Steel Yang Baru Ini Nih Salah Satu Ciri Khas Seiko Yang Baru Jadi Gak Mungkin Kalau Seiko Ngelarin Terus Tiba-tiba Apalagi Limited Edition Nih Hmm Boxnya Eksklusif Bentuknya Kayak Guitar Case Yang Letter Cuman Guitar Case Bentuknya Biasanya Berbentuk Shape Guitar Kalau Yang Ini Bentuknya Kotak Oke Langsung Aja Hmm 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 Ceng 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 Di dalamnya Juga ada Logo Seiko 5 Dan Ini Case Nya Leather Ya Modelnya Buat 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 yang Kalian Belum Tahu Brian May Itu Gitaris Legendary Band Legendary Queen Ya Mungkin Lo Kalau Yang Belum Tahu Kayaknya Yang Baru Nongol Di Tahun Berapa Gitu Ya Lahirnya Tapi Rata 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 Orang Udah Tahu Si Who Is Brian May Langsung Aja Aku Buka Hmm Masih Ada Lapisannya Lagi Busanya Dari Sini Aja Kalian Udah Tahu Kan Warnanya Stunning Stunning Terus Di boxnya Disini Ada Lapisan Blue Drew Atau Velvet Terus Ada Graffir Tanda Tangannya Brian May Disini Langsung Aja Aku Buka Boom Oke Disini Ada Manual Book Which Is Walaupun Nggak Limited Edition Kalian Pasti Akan Dapet Ini Biasanya Apalagi Yang Automatic Eh Apa Nih Wah Ternyata Ada Medal Nah Medal Atau Coin Ini Bentuknya Gitar Ada Inisialnya BM Sama Lambang Mahkotanya Queen Oke Terus Ada Tulisnya Time Peace BM Brian May Bukan Banyak Mau Oke Tulisannya Brian May Official Seiko Seiko Red Special 2020 Dan disini Grafier Wajahnya Brian May Disini Seiko Brian May Official Red Special 2020 20 Hmm Nice Nah Sekarang Kita Sampai Di Pembahasan Jamnya Box Kita Kesampingkan Dulu Oke Oke Dari sini Dari warna Dan kesolitan Warna Kalian Udah Bisa Bedain Sendirikan Palsu Asli Asli Palsu Asli Palsu Ayo Bisa Bedain Enggak Harusnya Bisa Asli Palsu Oke Yang disini Aku pegang Ini tadi Kalian Lihat Sendiri Ini Yang Udah Aku Unboxing Ini Adalah Versi Asli Dari Seiko Brian May Dari Warnanya Aja Dia Ini Udah Kelihatan Beranget Gradientnya Walaupun Ada Teksturnya Sama Kayak Disini Ini Juga Ada Bertekstur Cuman Bedanya Ini Teksturnya Kayak Kasar Banget Dan Mentah Banget Kalau Disini Walaupun Ada Tekstur Kayak Wood Nia Gitu Tetep Ini Kayak Bener Bener Bahan Apa Ya Sistem Pelapisan Cat Di Gitar Walaupun Ada Teksturnya Dia Kan Dilapis Lagi Supaya Lebih Halus Jadi Kesannya Serat Kayu Gitarnya Itu Keliatannya Di Dalam Nah Yang Brian May Ini Seratnya Seperti Itu Seratnya Itu Udah Keliatan Kayak Kasar Gitu Sih Seratnya Jadi Gak Ada Lapisannya Lagi Dan Warnanya Lebih Terang Kalau Dia Ini Warnanya Bisa Dibilang Lebih Ke Merah Hati Atau Deep Red Tapi Kalau Seandainya Terkena Cahaya Dia Emang Keliatannya Lebih Terang Which Is Ini Sebetulnya Warnanya Diambil Dari Warna Gitarnya Brian May Sendiri Dan Sebetulnya Gitarnya Dia Custom Itu Gitar Buatan Dia Sendiri Nah Untuk pada Movement Disini Seiko Menggunakan Movement Automatic 4R35 Dia Udah Ada Sistem Hack And Winding Buat Nambah Power Reserve Dan Untuk Loom Nanti Aku Juga Akan Bikin Video Terpisah Berbanding Antara Loom Yang Veiko Dan Seiko Kalau Bisa Dilihat Disini Di Inner Plating Bezelnya Juga Di Plating Bezelnya Ini Atau Plut Bezelnya Ini Ini Warnanya Off Dan Gak Rapih Sebetulnya Dari Segi Kacanya Juga Gak Rapih Bedanya Disini Dia Lebih Rapih Kacanya Lebih Sedikit Kedalam Dan Warna Bezelnya Disini Lebih Solid Walaupun Gak Terlalu Kelihatan Off White Atau Putih Terang Seperti Yang Ini Tapi Dia Kelihatan Lebih Solid Dan Pewarnaannya Lebih Matang Oke Di Backcase Kita Lihat Nah Ini Dia Bedanya Ayo Apa Ayo Bedanya Rotor Di Seiko Original Terdapat Grafir Atau Logo Seiko 5 Atau New Seiko 5 Dan Disini Pada HB Case Itu Terdapat Jumlah Limited Edition Beda Sama Yang Ini Cuman Polos Polos Aja Ini Bedanya Yang Kanan Movement Entah Pake Movement Apaan Yang Pasti Grafir Nya Juga Kasar Tapi Yang Disini Menggunakan Movement Built In Atau In-House Movement Seiko Jadi Dari Sini Kalian Udah Bisa Bedain Dan Di Edge Backcase Disini Polos Aja Tapi Disini Terdapat Jumlah Limited Edition Anyway Ini Hanya Dicetak 9000 Piece Di Dunia Ini Bedanya Dan Kalau Dilihat Disini Untuk Painting Tanda Tangan Brian May Kalau Yang Asli Disini Lebih Rapih Dan Warnanya Lebih Gold Jadi Kalau Kelihatan Dari Pantulan Cahaya Ini Kelihatan Lebih Jelas Dibanding Yang Ini Lebih Off Ini Dia Coba Dicermatin Sekali Lagi Yang Asli Seiko Dan Ini Adalah Veiko Warnanya Lebih Terang Tapi Gak Terlihat Lebih Eksklusif Sedangkan Ini Tau Sendiri Kelihatan Lebih Mewah Dan Terlebih Lagi Red Special Ini Sebetulnya Sama Seiko Dibikin Sedemikian Rupa Sampai Box Special Edition Karena Bener Bener Respect Buat Brian May Sedangkan Ini Kayaknya Cuma Hanya Begitu Aja Dan Terus Pada Detail Dial Nya Tulisan Graffier Seiko 5 Yang Ini Lebih Kasar Sama Tulisan Red Special Automatic Lebih Blurry Dan Kurang Rapih Dibanding Dia Yang Komposisinya Sudah Memenuhi Estetika Warna Pada Markernya Juga Ini Terlihat Lebih Rapih Dot Markernya Juga Lebih Timbul Dibanding Yang Ini Lebih Kasar Serupa Tapi Nggak Sama Serupanya Mungkin Dari Modelnya Tapi Bener Bener Off Banget Jadi Buat Kalian Yang Lagi Cari Cari Atau Yang Lagi Hunting Tipe Ini Pastikan Lagi Mungkin Buat Yang Udah Tau Kalian Mungkin Nggak Akan Kejeblos Tapi Buat Yang Belum Tau Hati Hati Jangan Tergiur Barang Murah Dan Untuk Case Ini Seiko Juga Termasuk Rapih Mana Bagian Yang Brush Dan Mana Bagian Yang Polish Kalau Ini Dia Nggak Konsisten Bahkan Warna Stainless Steel Kadang Agak Off Dan Disini Juga Terlihat Untuk Baru Kena Cahaya Lampu Sedikit Aja Disini Lume Kalau Aku Lihat Langsung Disini Dia Udah Mulai Menghijau Udah Mulai Nyala Itu Adalah Salah Satu Ciri Khas Lume Seiko Dia Terangnya Emang Bener Bright Banget Padahal Dia Belum Sekelas Diver Dia Masih Baru Sekelas Seiko 5 Tapi Lume Adalah Salah Satu Ciri Khas Dia Sedangkan Beda Sama Yang Ini Sepertinya Lume Ada Tapi Ya Feiko Is Feiko Nggak Bisa Kalian Bandingin Sama Yang The Seiko Dari Kejauhan Disini Kalian Juga Pasti Bedain Kan Asli Dan Palsu Dari Shiny Cutting Warnanya Semuanya Udah Terlihat Jelas Kalau Orang Bilang Yang Ini Asli Kita Akan Bingung Kok Red Special Brian May Warnanya Gitu Ya So Ini Buat Kalian Yang Lagi Berburu Ini Hati Hati Ya Kecuali Kalian Mau Ambil Ini Buat Dengan Tujuan Edukasi Atau Mungkin Ya Mungkin Hanya Untuk Dicoba Dipretelin Buat Belajar Belajar It's Oke Sih Walaupun Sebetulnya Aku Nggak Saranin Juga Ya Kayak Gitu Dan Dan Gue Bener Bener Nggak Nyangka Waktu Kemarin Gue Nemuin Ini Bener Bener Unbelievable Pada kaca Juga Juga Kelihatan Perbedaannya Memang Kalau Dilihat Sekilas Apalagi Orang Yang Belum Pernah Tau Yang Ini Mungkin Terlihat Seperti Wow Gitu Tapi Setelah Di Head On Pasti Kalian Tau Jadi Buat Yang Masih Berburu Ini Tolong Sabar Cari Tau Dulu Teman Teman Yang Mungkin Beruntung Memiliki Ini Kalian Lihat Dulu Kalian Cermati Sebelum Kalian Bener Bener Itu Beli Dimanapun Dimanapun Kalian Beli Pastikan Cermati Dulu Yang Asli Seperti Apa Kalau Teman Kalian Ada Yang Punya Mungkin Kalian Bisa Lihat Kalian Cermati Bener Bener Baru Setelah Itu Kalian Hunting Hati Hati Nah Salah Satunya Juga Yang Veiko Sama Seiko Ini Di Detailing Fisiknya Kalau Yang Veiko Nah Lihat Sendiri Ini Walaupun Keliatannya Sama Tapi Cuttingnya Kalau Diperhatiin Nggak Rapih Ya Polis Sama Brush Nya Juga Nggak Beraturan Terus Warnanya Juga Ada Sedikit Perbedaan Sih Dia Nggak Konsisten Ada Yang Polis Nya Disini Bening Banget Ada Yang Disini Agak Burem Terus Kadang Kayak Ada Sedikit Kekuningan Sih Sekilas Terus Nih Biasanya Bezel Rotating Bezel Kasar Banget Kasar Banget Sepertinya Cuma 60 klik Tapi Beda 60 klik Kalau Yang Asli Biasanya Nggak Sekasar Ini Sih Ini Kasar Banget Dan Boom Jatuhnya Miring Juga Waktu Disini Sekarang Yang Seiko Dia Konsisten Semuanya Polisnya Rapih Polis Dan Berasnya Benar Benar Konsisten Dia Rapih Untuk Rotating Bezel 120 klip Dan Crisp Pas Banget Nggak terlalu Berat Nggak terlalu Lulus Tapi Pas Dan Pas Banget Jatuhnya Presisi Di tengah Dan Yang Membedakan Lagi Solid Tanpa Ada Suara Yang Aneh Yang Ini Seperti Ada Suara Yang Kendor Di Bezel Oke Mungkin So far Di antara Yang Feiko Dan Seiko Mungkin Ini Adalah Yang Bisa Aku Bilang Lumayan Bagus Tapi Tetap Sebagus Bagus Fake Is Fake Tetap Ada Selalu Ada Kurangnya And Seiko Is Seiko Veiko Is Seiko Veiko Is Veiko And Seiko Is Seiko Solid Nggak Ada Rongga Lagi Untuk Pergerakan Di Bezel Ya Yang Ini Dia Masih Sedikit Ada Goyang Goyang Sedikit Gini Jadi Kayak Ada Rongga Gitu Sebelum Dia Melakukan Klik Ini Yang Menjawabkan Dia Punya Suara Kayak Gini Kendor Oke Sekian 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 dulu Pembahasan Dari Seiko Red Spesial Brian May Veiko Versus Seiko See you On the next Video Bye Bye